Eng Jiao Wong Jelit 24. Maka kemudian mereka ambil putusan akan sebentar malam pancing mati musuh itu Chiyo Inpo kemudian serahkan pada sesuatu orang selembar bulu angsa, yang tadi ia cari di luaran. Itulah pertandaan untuk orang sendiri supaya di waktu malam mereka tak bentrok satu pada lain. Di waktu siang, mereka ada punya kera hormat sendiri. Bulu angsa itu mesti ditancap di samping kuping kiri. Pada sore itu, rumah penginapan ada berisik dari banyaknya tetamu, tandanya hotel itu ada maju sekali. Adalah selewatnya waktu dahar, baharu keadaan jadi agak reda. Gou Chong Jelit lantas minta Chiyo Inpo kepalai mereka untuk atur siasat. Inpo menampik, dengan kata ia tidak sanggup. Selagi Piao Su ini dibujuk oleh yang lain, satu jongos membuka pintu dan masuk ke dalam. Eh, kau mau apa tanya Chiyo Kliong yang duduk di samping pintu. Jongos itu tidak menyahuti, ia jalan terus sambil tunduk dengan lantas ia singkap muilie akan masuk ke kamar terusan di mana ada si dua saudagar orang kuiletang. Aduh demikian satu suara jeritan. Kau gila. Nyata jongos itu telah bertabrakan dengan satu saudagar, yang berada di belakang muilie. Maka Liyong Ji yang duga kedua saudagar itu sedang curi dengar pembicaraan mereka. Ia lantas kedipkan mata pada kawannya. Tetapi Sumasyu Chi yang memberi tanda dengan tangan, untuk ia periksa kamarnya si dua saudagar. Ia mengerti ia terus singkap muilie akan melongok ke dalam. Si saudagar si kim bersenyum, tetapi kawannya, si orang shikan, kerutkan dahi, matanya memandang dengan mendongkol pada jongos itu. Tuan, teh ini belum diminum habis, kata jongos itu tanpa perdulikan sikap orang. Sebentar dapur hendak dimatikan. Selagi berkata demikian, matanya menyapu seluruh kamar. Liyong Ji yang curiga, ia gapekan Ngo Chong Gie, ia menunjuk ke dalam kamar. Chong Gie segera berloncat ke muilie, niatnya untuk mengintai, tetapi tahu Liyong Ji yang menyingkapnya dengan tiba-tiba Ngo Chong Gie terpaksa bertindak masuk ke dalam kamarnya kedua saudagar itu. Kebetulan itu waktu, si jongos mengulet dan menguap, kedua tangannya di pentang. Eh, kau dapat pelajaran dari mana di depan tetamu berani ngulet Ngo Chong Gie menegur. Aku bekerja capai seharian, Tuan, mustahil aku berani berlaku kurang ajar di depan tetamu, sahut jongos itu. Ia terus jalan di sampingnya Chiyo Piao Su, akan pergi keluar. Ngo Chong Gie bercuriga, tetapi ia belum bisa menduga apa. Ia pun belum sempat berpikir atau satu saudagar berkata, kapan ketahuan penjahat arah mereka, dia minta agar mereka tidak dibelakangi. Tidak, tidak apa, sahut Chong Gie. Kami cuma waspada saja. Syukur kalau begitu, kata kedua saudagar itu. Chong Gie lantas ajak kawannya duduk pula. Baharu mereka duduk atau satu jongos datang menanyakan air teh. Kami tidak perlu lagi. Apa tadi kawanmu tidak beritahu Chong Gie tanya. Jongos itu melengap. Jumlah kami berempat kata ia. Aku berdua gantikan dua kawan kami yang giliran bersantap, satu kawanku sedang disuruh belanja, aku sendiri melayani tetamu. Siapa datang kemari? Ah, kau keliru dengar, kata Chiyo Inpo, yang cegah Chong Gie bicara pula. Tiaw Su ini omong dari hal sebelum waktunya dahar. Kami tidak membutuhkan air lagi, kau boleh undurkan diri. Jongos itu menurut, ia berlalu. Chiyo Inpo gapaikan Chong Gie di kuping siapa ia terus berbisik nggojie te-e, tidak perlu kau jelaskan jongos tadi. Jongos yang tadi ada matematik musuh, yang menyamar menjadi jongos di sini. Ya, aku pun telah bercuriga, Chong Gie jawab. Apa dia bikin dalam kamar? Dia memandang kelilingan kamar, lantas dia. Mengulet. Inpo dan Teng Kiem terkejut. Ah, di sini dia berani mainkan peranannya, kata mereka. Mereka betul bukan orang sembarangan. Kita harus bersiap dan waspada, atau kita nanti kena dirubuhkan. Gokjie te-e, silahkan kau mengatur. Sebenarnya tanda apakah jongos tektiron itu tinggalkan Chong Gie tanya. Kau pasti tidak sangka, Jie te-e, sahut Inpo. Jongos palsu itu bukan anggauta sembarangan, dia adalah yang dibilang uang hitam atau hawicat, penjahat terbang. Dia tadi menggunai ilmu ukur yang Tian Chiu. Jarang orang Keng O yang mengerti ilmu ini, akan ukur keletakan barang yang diarah. Dia pun bernyali sangat besar, dia berani bertingkah demikian di depan kita. Rupanya dia menganggap di antara kita tidak ada yang mengerti kepandayan itu. Sudah pasti mereka bakal turun tangan, kalau tidak sebentar, tentu besok malam. Aku ingin sekali saksikan mereka itu. Tetapi Tian Li yang Chiu bukannya keanehan, kata Witu Lou Kianto. Kepandayan itu membutuhkan ketepatan tangan, yang dilonjorkan sambil berpura mengulat memainkan pinggang. Dengan begitu, jaraknya seluruh kamar dapat diketahui, hingga asal kita membuka genteng, kita bisa tahu letaknya barang yang hendak dicuri, yang bisa dibawa pergi tanpa tuan rumah ketahui. Dua saudara Sun, Giyok Kong dan Giyok Kun, kagum. Selagi Lou Kiantong bicara, Inpo, Chong Gie dan Suma Siu Chi yang sudah mulai mengatur, ialah mereka. Dipecah dalam dua rombongan yang satu menjaga, rombongan lainnya melayani musuh. Jongos pun segera dipesan untuk jangan mengganggu, katanya mereka hendak tidur siang. Pada jam dua lewat, tidak saja sekalian penumpang, pintu hotel juga sudah ditutup, tapi tidak lama pintu digedor. Nyata yang datang ada dua orang dari antara rombongan tetamu yang dicurigakan itu. Ketika kawanan Piausu mengintai, mereka dapati seorang umur kurang lebih 30 tahun, mukanya merah, jidatnya codet, dan yang satu lagi umurnya 20 lebih, tubuhnya kurus kering. Di antara cahaya api, meti mereka bersinar tajam. Mereka masuk ke kamar mereka, kemudian Jongos mengundurkan diri. Gou Chong Gie Kisiki kedua saudagar untuk mereka tetap tenang, jangan perdulikan kejadian apa juga. Mereka ini terpaksa menurut, walaupun hati mereka goncang. Api di luar kamar dibikin menjadi suram. Orang tak usah menunggu lama akan segera dengar suara berkelisik pelahan sekali di pekarangan dalam, dari orang yang melesat melewati pintu, naik ke atas kamar. Dia pakai baju hijau ringkas, menggendol golok sebatang, bekal kantong piau. Dia tepuk tangan dengan pelahan tiga kali, tetapi tanpa tunggu kawannya muncul, dia mendahului loncat turun, akan tolak pintu kamar dan masuk ke dalamnya. Chiyo Inpo duga jumlah musuh ada empat, lantas ia memberi tanda, atas mana, kawannya segera maju, begitu pun ia sendiri. Lou Kiantong dan Ke Xiao Chuan menuju ke jendela belakang, Inpo dan Ngo Chong Gie ke jendela depan dan pintu. Teng Kiam diminta pasang metu di atas genteng. Di dalam amar, yang apinya remeng, kelihatan berkumpul empat orang, yang asik bicara dengan pelahan, tetapi di waktu sunyi seperti itu dan dari jarak cukup dekat, suara mereka toh terdengar nyata juga. Orang yang tadi menyamar sebagai jongos, yang pandai ilmu ukur yang Tian Chiyo, berkata pada tiga kawannya ketua bilang malam ini dia akan sampai di Pek Hoek, akan tetapi sampai sekarang dia belum juga datang, sebab kita tidak boleh sia-siakan tempo, mari kita turun tangan. Aku kira lebih baik kita tunggu dulu, Su Heng, kata orang dengan golok di belbokong. Kalau kita keceli, sungguh hebat. Kau tahu sendiri, pada mereka ada turut orang Hoa yang Pei. Kalau ketua datang, kita bisa berdamai dulu. Umpama kita lantas bekerja, berhasil kita cuma dapat pujian tapi kalau gagal, nama ketua bisa runtuh. Ah, Yap Su Heng, kata si kurus kering sambil tertawa dingin, kenapa kau mengangkat lain orang dan berbareng tindih pihak sendiri? Bisa jadi mereka gagah tetapi mustahil kita tak sanggup tapi mustahil kita tak sanggup lawan mereka? Aku tidak khawatirkan orang Hoa yang Pei itu, sebab ketuanya sudah berangkat ke Cap Jialian Hoan O, yang berangkat belakangan tak ada yang lihai. Mari kita bekerja, umpama kita gagal, kita masih bisa mengunti terus sampai ketua datang. Ya, kita sudah datang, mari kita mencobanya kata si Jongos Tetirun. Kita jangan pikirkan kemenangan atau kekalahan, kita coba dulu, andai kata kita terdesak, kita boleh mundur teratur akan tunggui ketua kita. Mereka berunding terus, sampai akhirnya diambil keputusan, Mereka akan bekerja juga sebentar selewatnya. Jam 3 Sama sekali mereka tidak sangka, orang telah mencuri dengar pembicaraannya itu. Chiyo Inpo dan Ngo Chong Gie lantas kasih tanda untuk kawannya undurkan diri, untuk berdamai dan mengatur diri. Pada jam 3 hotel telah menjadi sunyi sekali, rupanya semua tetamu sudah hitidurnya nyak, kecuali kawanan penjahat itu serta rombongannya Chiyo Su dan Busu. Yang belakangan ini Pak Ia bersembunyi di luar kamar. Sebentar kemudian kelihatan pintu terbuka, lalu muncul 3 bayangan dengan gerakannya gesit semua. Ngo Chong Gie dan Chiyo Inpo dapatkan orang dengan jidat bercacat tidak ada di antara 3 orang itu. Dan Piao Su Teng Kiam, yang sembunyi di atas genteng, terkejut ketika tau bayangan itu memecah diri ketiga jurusan, satu di antaranya naik ke arah ia. Syukur ia mendekam di tempat yang gelap, hingga orang tak dapat melihat padanya. Orang itu ada Syukurus Kering, ialah Cho Antian Au Kho Liu Seng Si Alap-Alap. Dia rupanya tidak menyangka jelek, walaupun lihai, dia tak melihat Piao Su itu. Tiga penjahat itu kemudian berkumpul pula, sebab mereka naik ke atas untuk periksa suasana. Yang dua lagi adalah Piao Chiyo Sian Wan Chiyo Chin Si Kunyuk Sakti dan Heksim Long Outong Si Serigala Hitam, yang tidak turut keluar adalah Giyok Bin Sin Hiao Yap Tian Lei Si Kokok Beluk Sakti. Ketua mereka, yang disebut, yang belum datang, adalah Tuyye Hang Tia Chiyetiao Hau Tian Hui Si Garuda Besi. Dia ini tak pernah disangka oleh rombongan Piao Su itu. Hau Tian Hui ada satu penjahat besar dari perbatasan si Chouan dan si Amsai, namanya Kesohor. Saking gesitnya, dia disohorkan bisa mencuri di seribu rumah dalam satu malam. Dia punyakan dua sutue, adik seperguruan, yalah Yap Tian Lei dan Liu Seng. Mereka bertiga adalah yang digelarkan Chin Tiong Sam Niao, atau Tiga Burung Si Amsai. Selama belasan tahun belum pernah mereka nampak kegagalan. Tian Hui sendiri tidak pernah keluar untuk bekerja bila bukan pekerjaan besar, Chiyo Chin dan Ou Tong adalah kawan kekalnya mereka. Mereka inilah yang ketahui, kawanan Piao Su itu mengantar harta besar, seharga belasan laksatel, hingga Tian Hui ketarik untuk turun tangan. Malah Tian Hui pikir, apabila ia berhasil, selanjutnya ia hendak tinggal bertani saja, tak sudi muncul pula dalam dunia Kang Ou. Gou Chong Gie dan Suma Siu Chi yang ada Piao Su berpengalaman, sukar untuk diganggu mereka, maka itu mereka telah dikunti terus sampai di Sekou Kuan. Tian Lei dan Liu Seng menghadapi kesulitan karena rombongan Piao Su itu gabungkan diri dengan rombongan Hoa Yang Pei. Karena ini, mereka tidak mau ayah lagi, mereka paksa hendak turun tangan tanpa tunggui lagi Tian Hui. Begitulah Hotel Eng An mau dijadikan tempat bekerja mereka. Chiyo Chin minta Liu Seng dan Ou Tong pasang meta, ia yang hendak turun tangan. Untuk tidak berlaku sembrono, ia pergi ke jendela belakang, lebih dulu ia pasang kuping, baharu ia mengintai ke dalam kamar yang diterangi api hingga ia bisa melihat lima Piao Su yang sedang tidur nyenyak, dua di atas pembaringan asing, tiga di kaki tembok sebelah barat. Ia tidak pedulikan bahwa orang tidur tanpa salin pakaian. Kemudian, di kamar sebelah dalam, Chiyo Chin lihat dua saudagar Kui Tang sedang tidur nyenyak juga, hingga hatinya menjadi tambah lengga. Sesudah anggap saatnya telah tiba untuk bekerja, Chiyo Chin naik pula ke genteng. Ia memberi tanda pada Liu Seng, lantas ia mencari jurusan di mana barang berharga diletaki di dalam kamar. Cari kantong wasiatnya, pek, peolong, ia keluarkan gergaji. Ia pulantas bongkar dua lembar genteng, ia kutungkan kaso. Ia tak terbitkan suara apa juga, debu pun tidak melurup jatuh. Sampai di situ ia beri tanda pada dua kawannya, lalu ia melompat turun ke dalam kamar dengan ceploskan diri di liang genteng itu. Ia sampai di bawah tanpa kedua saudagar Kui Tang itu mendusin tidurnya. Maka itu, setelah bangkit, ia ulur tangannya kepada peti berharga. Tiba-tiba ada terdengar suara di atas pembaringan, suara dari tubuh yang berbalik, disusul dengan kata barang yang bagus. Biar bagaimana, Chiyo Chin toh terkejut juga, lekas-lekas ia jongkok, sebelah tangannya merabah pada golok di belbokongnya. Tapi segera ia kaget tak terkira, sebab tangannya merabah tempat kosong, senjatanya telah tidak ada, sehingga ia keluarkan keringat dingin. Ia tahu betul ia membawa goloknya itu, tadipun masih ada. Apakah aku sedang hadapi musul Yahai? Ia menduga. Ia tabahkan hati, ia angkat sedikit tubuhnya akan melihat kedua saudagar Kui Tang itu, yang tetap masih rebah tidur, rupanya tadi satu di antaranya berbalik badan dan ngigo saja. Hatinya jadi tenang pula, sambil berdiri ia awasi peti berharga, yang ketindihan peti yang ketiga, hingga untuk mengambil itu ia mesti singkirkan dulu tiga peti di atasnya. Biarlah pikir ia, yang terus tidak guberis goloknya lanyap tak keruan paran. Ia menjadi nekat. Barang dulu, golok belakangan, ia berkeputusan. Ia lantas bekerja. Peti pertama segera dikasih turun. Ketika ia rabah peti yang kedua, angin meniup dari belakangnya. Ia segera menoleh, ia tampak muliai tergoyang sedikit, api pun hampir padam. Ia loncat ke pintu, ia melihat ke arah luar. Di luar segala apa ada gelap. Maka ia putar tubuh pula untuk kembali ke peti. Atau tiba-tiba ia dengar hektometer, sahabat baik, kau benar bernyali besar. Tapi sekali ini kau mesti mengaku kalah. Bukan kepalang kagetnya Cio Chin. Itulah suara dari atas pembaringan, dari dua saudagar Kui Ye Tang. Ia insaf bahwa ia telah kena dipermainkan. Di saat ia hendak angkat kaki, tahu ia sudah kena ditubruk, dipeluk keras. Ia rapatkan kedua tangannya, ia ciutkan tubuhnya, lantas ia berontak dengan tipu Paong Gie Kah, atau Cio Paong meloloskan jubah perang. Inilah tipu meloloskan rangkulan yang tangkas dan licin. Nyatalah dua saudagar itu ada saudagar Titiron, mereka sebenarnya ada dua saudara Sun, Gieokun dan Gieokong, yang menyamar, untuk menjaga orang jahat. Ketika Mu Wilie tertiup angin, mereka dapat melihat, malah mereka lihat satu bayangan berkelebat, melainkan mereka tidak tahu, bayangan itu bagaimana datang dan perginya, hingga mereka jadi khawatir. Karena ini, mereka tidak berani ayal-ayalan, di saat Cio Chin terkejut, mereka berbangkit dan menubruk. Tapi mereka tidak nyana, penjahat ini sangat licin dengan gerakannya yang istimewa itu, dia bisa loloskan diri dan loncat ke atas, ke arah lubang genteng. Di saat kepalanya Cio Chin Baharu muncul di muka genteng, tiba-tiba ia dengar bentakan turun. Bentakan itu mengis dan seram. Kembali Cio Chin kaget, apapun kapan ia lihat serupa benda menyamber kepadanya. Ia jadi bingung, ia tak bisa berbuat lain daripada terpaksa turun pula. Sembari turun ia serukan pundak kerata, cucu benang angker, jalakan, panggil. Dua saudara Sun lihat orang turun pula sambil buka suara, mereka tidak berani berlaku sembrono, bukannya menerjang, mereka sebaliknya mundur ke samping. Karena ini, penjahat itu jadi luput dari bahaya hingga ia bisa enjot pula tubuhnya akan kembali mencelat naik ke liang genteng, cuma sekali ini ia tidak terus molos keluar, ia hanya sambar kaso untuk berpegangan. Lagi ia berseru dengan pertandaannya kepada kawannya. Di atas genteng, di mulut liang, ada Ong Tong yang menjaga. Dia ini pun telah dapat pengalaman luar biasa. Dia lihat kawannya sudah turun ke dalam kamar, dia hampirkan liang genteng itu, dia bisa lihat kawannya geser peti yang pertama. Selagi dia mengawasi, dia merasa seperti ada orang betot padanya lantas dia berpaling ke belakang. Dia melihat suatu bayangan deyum palitan ke bawah payon, dia menguber, sesampainya dipayon, bayangan itu lenyap, sebagai gantinya dia dapat piliu seng sedang pasang mata. Dia tidak berani tanya kawan ini apa tadi ada orang turun, sebab dengan saudara itu diam saja, dia percaya di situ tidak ada orang lain. Maka dia putar tubuh untuk kembali ke mulut genteng. Justeru itu dia tampak satu bayangan berkelebat, loncat ke liang genteng. Dia terperanjat, hingga dia berseru dalam hatinya siapa dia. Kalau dia ada orang kang ou, dia sangat liahai selagi berpikir, dia dengar suaranya Cio Chin, maka lekas dia menghampirkan pula ke mulut liang genteng itu. Dia lantas tetap pundak rata, angin keras, lekas keluar dari dapur. Cio Chin keluar dengan cepat, segera ia memberi tanda kepada kawannya ini, maka berdua mereka hampirkan liuseng, untuk diberitahukan ada gangguan dari pihak tak dikenal. Oleh karena mereka penasaran, mereka lantas berpencar pula, akan mencari si pengganggu itu, yang tadi merupakan hanya satu bayangan hitam. Loh Kiantong dan Keseo Chuan di tempat sembunyinya juga tampak satu bayangan berkelebar tak jauh dari mereka, namun mereka tak bisa melihat tegas, kemudian mereka lihat penjahat yang masuk ke dalam kamar telah keluar pula, maka Kiantong lantas muncul akan melihat, apa mau, sesampainya di belakang, kedua pihak bersomplokan, hingga ia tidak bisa menyingkir lagi. Biao Chiu Sian Wan Chiu Chin gagal dalam usahanya, ia ada sangat mendongkol, kapan ia melihat ada orang, ia sudah lantas siapkan dua batang piau, ia menyerang dengan beruntun. Kiantong kaget karena serangan mendadak itu, ketika ia berkelit piau yang mengarah ke dadanya, pundaknya kena keserempet sedikit, akan tetapi piau yang menyamber ke bawah, ia tidak dapat luputkan, pahak kirinya kena kesamber, masih untung ia keburu berkelit, walaupun demikian, ia mundur, tubuhnya limbung. Siao Chiu An sambar tangan kanan kawannya, dengan demikian ia dapat cegah kawannya itu rubuh dari atas genteng. Penjahatnya li besar, awas berteriak Siao Chiu An, yang segera menyerang dengan bandringnya Capsa Ciat Lian Ko Chiu, hingga gelangnya perdengarkan suara nyaring. Chiu Chin ibuk juga, dengan lenyapnya goloknya ia jadi bertangan kosong. Dalam keadaan terdesak, sulit untuk ia gunai senjata rahasia. Ia berkelit ke kiri, dari mana ia ulur tangan kanannya coba sambar bandringan musuhnya. Kesiao Chiu An tidak punyakan tipu istimewa dengan senjatanya Lian Ko Chiu itu, tetapi karena senjata itu ia sudah pakai lebih kurang 20 tahun, ia bisa memainkannya dengan gesit. Maka melihat serangannya, tak berhasil dan orang berniat merampasnya, segera ia menarik pulang untuk terus dipakai melilit lengan musuhnya. Ia gunai tipu, Oh Leong Ko An Ko atau Naga Hitam melilit tihang. Chiu Chin mencelat mundur untuk tolong diri. Tapi Siang Chiu An tidak mau mengasih hati, ia mendesak, sekali ini dengan Oh Leong Chiu An tah atau Naga Hitam menembusi pagoda, ujung bandringnya yang tajam, memang bisa dipakai sebagai tumba. Dalam ancaman malapetaka itu, terpaksa Chiu Chin buang dirinya ke bawah rumah, kalau tidak, dia pasti akan kena tertikam. Dia khawatir nanti terbitkan suara berisik, maka untuk singkirkan diri, dia mencelat ke tembok keit di sebelah barat. Pada waktu itu, Liu Seng sedang sibuk sekali di ketpung Gou Chong Gie dan Chiu Inpo. Yap Tian Le tidak setujui sikap dua kawannya, ia antap mereka yang bekerja, akan tetapi setelah lihat kawan itu terancam, ia tidak bisa menonton saja, maka ia muncul akan terus bacok bebokongnya Chiu Inpo. Sedari tadi ia memang sudah mengintai dari jendela. Chiu Inpo ketahui ada orang bokong padanya, ia berkelit dengan maju ke depan, seraya membalik tubuh dengan lompatan Giyok Bong Hoan Sin atau Ular Naga Putar Tubuh, setelah bacokan musuh lewat, dengan Kim Tiaw Hian Jiao atau Garuda emas sodorkan kuku, ia tabas bahu kanan musuhnya dengan tangannya yang kiri. Yap Tian Le tarik pulang tangannya sambil loncat seraya memutar tubuh, dengan gerakan Kian Yau Soan Oh atau burung memutari sarang, karena ini, ia jadi mendekati Gou Chong Gie, yang ia lantas serang. Gou Chong Gie lihat serangan ada hebat, ia tidak berani keras lawan keras, ia berkelit. Tetapi juga Yap Tian Le tidak menyerang terus, ia hanya menggunai ipu. Ia berlompat mundur untuk terus menyingkir. Ia ingin pancing lawan ini menjauhkan diri dari hotel, untuk tidak bikin pihak hotel kaget karena pertempuran mereka. Selagi ia mendekati tembok untuk loncat naik ke atasnya, dari lain jurusan ada satu bayangan menyamber melewati atasan kepalanya, ia rasakan kepalanya itu seperti kesamber angin, hingga ia heran. Karena ini, gerakannya menjadi bertambat sedikit, hingga ia kesusul oleh Liu Seng, dan kemudian pun, oleh O Tong dan Chio Chin. Yang belakangan ini kecuali senjatanya lenyap pun ada terluka sedikit. Sementara itu di dalam kamar, rombongannya Sam Chai Kiam Sumasyu Chiang, yang bertugas menjaga barang berharga telah dapat gangguan juga, malah gangguan yang hebat kesudahannya. Bersama Tai Kekiam Liu Hang Chun, Sumasyu Chiang atur penjagaan. Chio Kliong Chiang bersama Ki Giok Tong dan Kim Hao diminta menjaga di jendela, depan dan belakang. Walaupun penjagaan ada sempurna, malah satu penjahat kena disergap, akhirnya toh penjahat itu lolos. Penjahat itu licin, kata Sumasyu Chiang, yang gak pekan Chio Kliong Chiang. Sayang dia bisa lolos. Barangkali di luar orang sudah mulai bertempur, aku ada sedikit berkhawatir. Mustahil kita mesti rubuh di tangan mereka, kata Liu Hang Chun dengan menjengkol. Umpama kita tidak dapat bereskan mereka, sedikitnya mereka harus dikasih rasa. Baharu orang Shiliu ini tutup mulutnya, ia dengar ada suara di belakangnya, tetapi waktu ia menoleh, ia tidak lihat apa juga, hanya menyusul itu, dari lobang di atas genteng ada meluruk debu. Lobang tadi memang belum ditutup. Lihat, musuh benar lihai, kata Hang Chun. Baiknya kita sudah siap sedia, ia bicara pada Liu Yang. Aku ingin melihat bagaimana orang bikin lobangnya, Sumasyu Chiang berbisik. Di waktu mereka bicara itu tiba-tiba terdengar suara nyaring di payon rumah, disusul dengan berkelebat nyalanya api. Selaka berseru Giyokun dan Giyokong, yang paling dulu lihat api. Malah api sudah lantas membakar kertas tempelan. Orang ganggu kita, jangan kasih dia lolos. Dua saudara ini melonyat ke jendela akan gempur api, tapi karena jendela kena dihajar, leatu apinya meletik dan pindah menyala di lain bagian, hingga mereka jadi sibuk. Kim Hao dan Ki Giyok Tong meloncat ke pintu, Giyok Tong tendang daun pintu hingga menjeblak, ia loncat keluar dengan disusul kawannya. Sumasyu Chiang turut loncat keluar juga, ia gempur api di jendela kiri. Mereka telah terbitkan suara berisik, ada tetamu lainnya yang terbangun dari tidurnya, mereka kaget dan heran, tetapi Giyok Tong segera bentak mereka untuk jangan keluar akan mencampur tahu urusan lain orang. Bertujuh mereka padamkan api dan mencari si orang jahat yang lepas api itu, yang nampaknya lihai sekali. Jangan semuanya keluar, Liu Hang Chun peringatkan. Ia kata ia khawatir itu adalah tipu daya musuh memancing harimau turun dari gunung. Mendengar pemberian ingat ini, Sumasyu Chiang terkejut. Memang mereka sudah alpakan tugas mereka melindungi barang berharga. Maka ia lantas lari ke kamar dari dalam mana segera terdengar panggilannya Liu Loosu, Mari. Liu Hang Chun lompat ke dalam, akan melihat muka sahabatnya pucat, sahabat itu sedang berdiri menjubelek, matanya diarahkan pada peti barang mereka, yang sudah kurang satu. Selaka ia berseru. Kita kena dirubuhkan. Tanda petik. Benar penjahat sudah gunakan akal memancing harimau meninggalkan gunung, dari susunan peti, yang keempat, yang paling kecil, tapi pun paling berharga, sudah lenyap. Pencurian itu menyatakan lihainya si penjahat. Habis sudah. Mana kita masih punyakan muka akan hidup lebih lama mengeluh tai kekiam Liu Hang Chun sambil membanting kaki. Liong Jiang muncul atas seruan Suma Siu Chiang, ia pun menghela nafas menampak lenyapnya peti permata itu. Aku tidak menyangka bahwa kita semua pergi keluar, kata ia. Tentunya penjahat belum pergi jauh, mari kita kejar mereka. Tanpa menjawab, Suma Siu Chiang loncat naik ke atas genteng, ketika ia menongol di mulut lobang, ia lihat malam. Ada sunyi. Ia naik terus ke atas genteng, akan memandang ke sekitarnya. Ia heran akan tak dapati salah satu piyawosu. Liu Loosu, lekas kejar penjahat ia teriaki. Mungkin ia sudah pergi jauh. Liu Hang Chun sudah lantas keluar, walaupun ia ada sangat mendongkol, malu dan putus asa. Ia datang untuk bantu Ho Ai Yang Pei, ia tidak sangka di sini ia kena orang rubuhkan. Ia ajak Liong Jiang untuk pergi bersama, sedang yang lain ia minta suka jaga lainnya peti. Liong Jiang ikut meloncat naik ke atas genteng. Setelah mencari kelilingan, mereka melihat dua bayangan berbaris di ujung barat utara, maka ke sana berdua mereka menyusul. Baharu mereka lewati tembok hotel, di situ kelihatan dua bayangan berkelebat di depannya, hingga mereka berseru dengan tegurannya. Dua bayangan itu adalah dua saudara sun, Giyokun dan Giyokong. Kami berdua turut Ki Loosu dan Kim Loosu mengejar ke barat utara sana, tapi tadi Ki Loosu minta kami kembali untuk menjaga kamar, kata Giyokun. Baiklah, kata Sumasyu Chiang sambil manggut. Setelah dua saudara itu pergi, Sumasyu Chiang dan Liu Hangcun maju terus. Rumah ada gelap dan sunyi. Menandakan penghuninya sudah pada tidur. Mereka maju terus. Mereka tidak pernah pikir bahwa mereka sebenarnya sudah terpencar dengan yang lainnya. Lewat lagi dua rumah, tiba-tiba mereka dirintangi oleh satu bayangan yang muncul dari satu pojokan. Bayangan itu bersenjatakan golok yang tajam di dua muka, dia serang Sumasyu Chiang yang berada di sebelah kanan sahabatnya. Awas berseru Liu Hangcun. Sumasyu Chiang pun ketahui serangan itu, ia berkelit ke kiri, dari mana ia balas menyerang dengan tabasan kepada lengan penyerangnya. Bayangan itu lihai, gerakannya sangat gesit. Ia tarik pulang tangannya, ia lompat ke kanan akan menikam iga kiri lawannya. Adalah maksudnya Sumasyu Chiang akan mendesak, tetapi Liu Hangcun telah serukan padanya Jietue, mundur, kasih aku yang membereskannya dan seruan ini dibarengi dengan loncatan tubuh dan serangan pedang. Cahayanya senjata itu berkelebat menyamber tenggorokan. Bayangan itu adalah Coan Tian Au Ko Liu Seng. Tadi ia dapat loloskan diri dari kepungan rombongan Piao Usu, lantas ia kembali ke hotel. Ia percaya ia sudah berhasil pancing keluar sekalian Piao Usu, hingga kamar jadi kosong. Ia harap nanti bisa curi barang yang ia arah. Tapi nyata ia bersomplokan kepada Sumasyu Chiang dan Liu Hangcun, hingga ia mesti layani dua lawan itu dengan bergantian. Liu Hangcun mainkan pedangnya dengan cepat, tetapi juga Liu Seng tidak mau kalah gesit. Liu Hangcun jadi penasaran, ia mendesak, satu kali senjata mereka beradu hingga menerbitkan suara keras dan lelatu apinya meletik. Sumasyu Chiang menyaksikan sekian lama, ia khawatir penjahat itu lolos, ia maju pula sambil membentak. Liu Seng yang diketpung dengan berani tangkis serangan itu, selagi begitu, Liu Hangcun membarengi serang padanya, maka di lain saat, ia jadi kewalahan juga, tidak peduli ia ada sangat gesit. Liu Hangcun mendesak terus, ia nampaknya tak mau sia tempo akan kasih ketika pada penjahat itu, gerakan siapa makin lama jadi makin lambat. Di samping ia Sumasyu Chiang juga tidak diam saja. Satu kali Liu Seng terancam oleh senjatanya Liu Hangcun, tetapi tiba-tiba dari belakang rumah, dari tempat gelap, terdengar suara tertawa menghina disuseli dengan jengekan dua lawan satu, itulah tidak benar. Awas! Mendengar itu Liu Hangcun segera berkelit ke kanan, hingga senjata rahasia, yang dipakai membokong ia, jatuh ke atas genteng dengan menerbitkan suara, hingga ketahuan, itu adalah batu hawi Hangcun. Menggunai ketika orang berlompat, Liu Seng juga loncat keluar kalangan jauhnya kurang lebih dua tumba. Manusia rendah, kau membokong, kau ada satu pituh Sumasyu Chiang tegur musuh yang tidak kelihatan itu. Suara tertawa menyadi adalah jawaban untuk teguran itu, selagi orangnya tidak juga muncul, suaranya terdengar pula mulutnya jahat, aku nanti kasih present juga padamu dan sebuah batu lainnya lantas menyember. Sumasyu Chiang meloncat ke samping, untuk kasih lewat serangan itu. Liu Seng jadi senggang karena datangnya gangguan orang yang tidak nampakan diri itu yang ia duga ada kawan sendiri. Ia pun tahu datangnya batu ada dari sebelah timur utara, dari atas rumah di mana ada satu papan merek. Maka lantas berloncat dan berlari sana. Selagi ia mendekati lagi enam atau tujuh kaki, tiba-tiba ia dengar bentakan pergi menggelinding turun, makhluk tak tahu malu. Itulah bukannya suara kawan karenanya, Coan Tian Au Ko jadi heran sekali. Awas demikian bentakan susulan. Liu Seng segera berkelit, tapi hampir saja ia tak dapat lolos. Ia bingung betul. Kalau orang itu bukan kawan, kenapa tadi ia ditolong? Kalau tadi ia ditolong kenapa sekarang ia diserang? Dengan pikiran ragu, Liu Seng lari ke arah timur. Ia ingin mutar ke belakang akan lihat siapa sebenarnya orang itu. Kau semua mencari mampus. Awas. Demikian bentakan pula, ketika Coan Tian Au Ko baharu sampai di belakang, selagi jarak di antara mereka masih jauh. Karena sebuah batu telah menyambar, terpaksa ia mendek. Tetapi ia kalah sebat, ikat kepalanya kena kesambar, benar ia tidak terluka, tetapi ia toh kaget juga. Ia insafliahainya orang tak dikenal itu. Sebenarnya ia keluarkan keringat dingin tetapi toh ia segera lompat untuk jauhkan diri, ia berlari dengan kupingnya dengar samberan angin dari beberapa batu lainnya yang jatuh ke genteng. Ketika satu kali ia berpaling, ia melihat satu bayangan loncat keluar dari arah timur utara. Aku mesti tahu diri, pikir penjahat ini, yang jerik untuk cari tahu siapa adanya bayangan itu. Maka ia kembali ke hotel, dengan niatan pulang ke kamarnya. Ia baharu lewati dua rumah ketika dari belakangnya, dari samping, melesat lewat satu bayangan dengan suaranya pergilah tidur biar nyenyak. Kau mesti tinggalkan muka terang untuk gurumu. Sahabat, kau siapa ia tanya. Ia melompat akan berdiri dalam di tempat jauhnya beberapa tumba. Makhluk harus dihajar. Apakah kau masih hendak dihajar? Kata itu belum habis dikeluarkan, atau sebutir Haui Hang Chiu sudah menyamber pula, hingga Liu Seng menjadi kaget, lantas ia berkelit. Karena insaf orang itu ada sangat lihai, dengan terbirik dia lari ke hotelnya. Selama itu, Suma Siu Chiang dan Liu Hang Chun, tidak tinggal diam karena ada orang ganggu mereka, dengan memecah diri ke kiri dan kanan, mereka hendak cari orang tidak dikenal itu. Mereka pun sudah siap dengan senjata rahasia masing-masing. Kedua pihak sudah lantas berdiri berhadapan sesudahnya. Orang itu usir Liu Seng, berdiri di jarak tiga tumbak lebih, orang itu menggapai. Suma Siu Chiang dengan gusar, ia membentak Pit Hu, kau permainkan Jiee Taiya. Kau harus diberi ajaran ia lompat mendekati. Liu Hang Chun juga maju. Orang itu berlompat mundur, dua kali, mereka tetap terpisah tiga tumbak lebih. Setelah ini, baru ia perdengarkan pula suaranya sahabat, jikalau kau tidak puas, mari turut aku. Aku akan ajak kau ke kedua tempat supaya kau dapat tambah pengalaman. Liu Hang Chun mendongkol, dengan gusar ia kata aku. Liu Hang Chun pernah ketemui orang kosen yang kesohor tapi belum pernah lihat Pit Hu semacam kau, yang main sembunyi. Kemana pun kau lari, aku akan menyusulnya. Hang Chun mengejar dengan diturut oleh kawannya. Orang di depan itu bisa lari pesat sekali, akan tetapi beberapa kali ia berlaku ayah seperti hendak menunggui, hingga, karena merasa dirinya dipermainkan, dua busu itu jadi bertambah mendongkol dan gusar. Sebentar saja mereka sudah melewati belasan rumah. Suma Siu Chiang dan Liu Hang Chun kenal itu adalah jalan besar yang panjang di Pek Khoek. Kapan mereka mengejar sampai di mulut pasar, bayangan itu lenyap dengan tiba-tiba. Sudah, tak usah kita mengejar lebih jauh kata Liu Hang Chun yang menungkol tak terkira besarnya. Aku tidak nyana, setelah merantau belasan tahun hari ini kita rubuh. Tetapi, saudara, kau jangan khawatir, meskipun aku batalkan niatku membantu Hawaii yang P. Tetapi Piao ini harus didapatkan pulang. Setelah ini aku akan undurkan diri, aku tidak mau keluar pula. Suma Siu Chiang hendak jawab kawan itu untuk menghiburkan, tiba-tiba ada orang yang telah dulunya. Dari satu ujung, yang gelap, terdengar kata ah, kau pandang terlalu tinggi pada kawanan bangsat itu, kau bikin aku si tua bangka jadi mendeluh. Daripada bikin aku mati jengkel, baiklah kau lekas pulang ke hotel dan tidur. Liu Hang Chun terperanjat. Itulah seperti nasihatnya orang yang terlebih tua kepada yang terlebih muda. Elo Ong Hiong, mohon kau nasihati kami dengan berdepan, ia meminta. Tapi ia bicara seperti pada diri sendiri, tidak ada datang jawaban untuknya. Suma Siu Chiang penasaran, ia ajak kawannya mencari, tetapi hasilnya sia saja. Kejadian malam ini aneh sekali, nyatakan Liu Hang Chun orang itu pun ada gesit sekali. Marilah kita turut. Katanya untuk pulang ke hotel, untuk melihat di sana. Kita telah menemui orang Kang Owi yang liahai sekali. Suma Siu Chiang setuju, ia manggut. Marilah katanya. Selagi mereka mendekati hotel, mereka lihat dua bayangan berkelebat di kiri dan kanan. Segera mereka semiunyi akan pasang meta, untuk mengetahui bayangan itu kawan atau lawan. Kedua bayangan seperti baharu keluar dari hotel, keduanya perdengarkan suara pelahan sekali. Yang di kiri bertubuh kecil dan kurus, mirip dengan satu bocah. Yang di kanan lebih kait daripada orang kebanyakan, tubuhnya kurus kering. Diam, J.E.T.E. Liu Hang Chun bisiki kawannya, baju siapa ia tarik. Mungkin satu di antaranya ada orang yang tadi. Orang yang di kiri berdiam di atas genteng, dan yang di kanan tempelkan diri pada tembok hotel. Segera terdengar suaranya orang yang di kiri itu, Eh, sahabat, aku telah lihat padamu, jangan kau main iblisan lagi. Kau membelai, maka keluarlah. Kau mimpi jikalau kau memikir hendak lolos dari tanganku si orang tua. Orang yang di kanan tertawa mengejek, ia jawab kunyuk, tak nanti kehendakmu kesampaian. Kau tidak merdeka lagi, jangan kau pikir untuk mabur. Siu Chiang dan Hang Chun duga, orang itu bakal hampirkan orang di kiri itu, tapi di luar dugaan mereka, dengan bikin mereka terkejut, dia justru mencelat ke arah mereka, sampai mereka tak sempat menyingkir akan sembunyi lebih jauh. Nyata sekali orang ada sangat gesit. Segera mereka dengar bentakan kenapa kau tidak dengar perkataanku si orang tua? Bangsat itu tak dapat dipandang enteng. Apakah kau ingin kena dihajar? Tanda petik. Selagi orang itu mengecap demikian, orang yang di kiri sudah lompat mendekati. Maka si orang tua segera menyambut kunyuk ini mencari mampus sendiri. Biar aku kirim dia pulang. Tanda petik. Kedua pihak sudah lantas datang dekat satu pada lain, pertempuran segera terjadi. Tai Kekiam Liu Hangchun terperanjat apabila ia saksikan caranya orang berkelahi, yang mirip dengan anak sedang memain. Nyatalah dua orang itu ada ahli yang sedang adu kepandayan mengentengi tubuh. Setelah menonton sampai tujuh atau delapan jurus, Liu Hangchun lantas dapat lihat perbedaan di antara meriaka. Orang yang tadi berada di sebelah kanan, si orang yang kurus dan usianya lanjut, mulai berada di atas angin. Pada si tubuh kecil dan kurus kering, sembari tertawa ha-ha-hihi, sembari menyerang terus, ia kata kunyuk, aku tahu kau biasa malang melintang di barat utara, sebenarnya, aku niat cari kau untuk minta pengajaran darimu, untuk ketahui kau mempunyai kepandayan apa yang luar biasa, yang melebih lain orang, aku tidak sangka sekarang kau datang kemari, ke Kang Lam. Aku nanti bikinkah selain tak dapat beras pun akan mengganti karungnya. Kunyuk, apabila kau benar ada punya kepandayan, kau keluarkanlah itu. Pihak lawan itu rupanya gusar sekali, ia telah perdengarkan suara, tetapi dengan pelahan, hingga Liu Hangchun dan Sumasyu Chiang tidak dapat dengar, yang nyata tertampak adalah serangannya diperhebat. Namun walaupun bagaimana, terangnya ada kalah gesit dan tangkas. Selagi bertempur seru itu, dengan tidak merasa mereka mendekati tempat semunyinya Hangchun berdua, hingga kedua orang ini dengar nyata angin yang disebabkan gerakan mereka. Mendengar suara angin itu, Sumasyu Chiang ulur lidahnya bahna kagum dan lega hatinya. Tanpa si orang tua kurus itu, benar mereka terancam bahaya. Si kurus kering itu sangat lihai, sekalipun mereka beramai, tentu ada sukar untuk melawan dia. Pertempuran berjalan terus, jurus demi jurus, sampai 20 gebrak lebih. Terang sudah yang si kurus kering ada sangat mendengkol. Nah, kau rasailah ini tiba-tiba dia berteriak. Sumasyu Chiang melihat sebelah tangan orang itu terayun dan tiga benda berker depan sudah lantas menyambar ketiga jurusan pada si orang tua kurus. Ketika itu, kedua pihak terpisah satu dari lain kira dua tumba. Bagus berseru si orang tua, tubuh siapa segera dilenggakan ke belakang, hingga tubuh itu jadi berdiri rata. Itu ada ilmu Tiat Poan Kyo atau jembatan papan besi. Menampak ini, Liu Hang Chun kaget. Telahkah ia berseru dalam hatinya? Ia lihat, sehabisnya menimpuk, si kurus kering merogoh pula kantong piaunya dan menyerang pula, lagi tiga kali, sedang selagi begitu, si orang tua sedangnya berkelit. Itulah berbahaya untuk si orang tua. Dalam keadaannya yang terancam itu, mendadak si orang tua kurus mencelat naik, terus ia berdiri. Ia telah guna ilmu meloncat Kim Litsu Coan Po atau tambra emas tembusi ombak, akan kelit serangan senjata rahasia, sekalian ia berbangkit untuk berdiri, sesudah mana, ia berseru kunyuk, aku telah lihat kepandayanmu yang istimewa ini. Apakah kau masih punya yang lainnya lagi? Lekas kau keluarkan itu. Atau aku si orang tua nanti hajar padamu. Orang tua kurus ini bicara secara merdeka sekali, akan tetapi di sebelah itu ia tidak diam saja, ia berlompat maju untuk menyerang, gerakannya sangat gesit. Pihak terserang itu rupanya tidak niat menangkis, ia berkelit ke kiri, lantas ia lari. Tetapi ia tidak kabur, ia hanya berlari di muka atau kiri kanan hotel. Ia berputaran. Ia keteter tetapi ia masih belum mau menyerah kalah. Si orang tua kurus berlari mengejar, ia tidak mau berhenti dengan begitu saja ini adalah kehendaknya si kurus kering. Tadi ia telah kurbankan enam batang paku song bunteng, ia penasaran, sekarang ia siapkan dua belas peluru Tia Tan Wan. Untuk ini, ia pakai kedua tangannya. Ia loncat naik ke genteng di depan hotel, dari situ ia loncat turun pula. Ia tunggu sampai pengejarnya loncat turun juga, lantas ia barengi menyerang. Sahabat baik, kau rasakan pula ini demikian ia serukan. Ia menimpuk sambil miringkan tubuh, pelurunya segera melesat saling susul, satu demi satu. Inilah ancaman yang lebih hebat pula. Si orang tua kurus pun sedang berlompat. Akan tetapi dia benar lihai, sambil tangannya menyampok, dia jumpalitan dalam gerakan ing lihoan, atau jumpalitan di dalam awan, dan enam buah peluru semuanya menghajar pintu hotel. Berbareng dengan ancaman bahaya bagi si tua kurus, Liu Hang Chun kaget tak terkira. Si orang tua toh datang untuk membantu pihaknya, sekarang orang tengah menghadapi bahaya maut, care bagaimana dia bisa, tinggal peluk tangan. Maka itu, tidak beraya lagi ia kirim sebatang piau kepada si kurus kering itu. Si kurus kering kaget bukan main kapan tahu ada piau menyember kepalanya, tapi ia ada berkuping celi, matanya awas, walaupun sangat terdesak, ia bisa kelit kepalanya, hingga piau melainkan mengenai sedikit jidatnya sebelah kanan, kulitnya lecet. Tentu saja ia jadi sangat gusar, sebab ia segera melihat dari jurusan mana datangnya bokongan itu, hingga ia menduga kepada pihak piau wosu. Si orang tua kurus pun telah berdiri di jalan besar. Tikus ia mendamprat. Kau berani bokong aku. Aku. Nanti kasih rasa padamu. Seruan itu disusul dengan lompatan jauh, untuk serang si kurus kering, kedua tangannya dibuka untuk menjembak. Di lain pihak, si kurus kering telah berlompat ke arah Liu Hang Chun, untuk serang orang yang curangi ia. Liu Hang Chun sendiri sementara itu sudah siap, karena ia mengerti orang tentu gusar terhadapnya. Maka, sambil mundur ia kata pada Suma Siu Chiang siap untuk si orang jahat. Suma Siu Chiang mengerti, ia segera berlompat. Benar saja si kurus kering, yang gesit luar biasa telah dilantas sampai, malah dia segera serang orang si Suma ini. Siu Chiang tidak menyingkir lebih jauh, ia menangkis dengan tangan kiri, lalu dengan tangan kanan ia barengi menyerang ke bawah, dengan tipunya pukulan Yap Te E Toh Toh atau di bawah daun mencuri buah Toh. Orang itu tertawa menghina, ia tidak menangkis pun tidak berkelit, hanya sambil berseru, Pit Hu, Kau. Sambutlah ia mendahului menggempur tangan kiri lawannya yang dipakai menangkis serangannya, lantas ujung tangannya diteruskan ke arah dada, ini adalah pukulan Siao Tian Che E atau bintang kecil yang berbahaya. Suma Siu Chiang kenali pukulan yang liahai itu, maka ia jadi kaget bukan main. Celakanya, tidak ada ketika lagi untuk ia berkelit. Untuk menangkis pun tidak ada jalannya. Selagi ia terima nasib, mendadak ia dengar orang berseru tikus, Kau bokong aku. Menyusul itu, orang pun loncat mundur setumbak lebih, serangannya batal sendirinya tetapi sebagai gantinya, dengan senjata rahasia dia menimpuk ke ujung samping dari hotel, dari mana ada mencelat satu bayangan, senjata rahasia itu sendiri jatuh di atas genteng. Liu Hang Chun, seperti juga Suma Siu Chiang, mengerti bahwa pertolongan telah datang. Pertolongannya seorang yang tidak dikenal, yang mestinya lihai, karena ini, dengan satu tanda mereka undurkan diri, untuk mengawasi dari kejauhan. Segera terdengar suaranya si kurus kering itu. Aku kasih ampun pada kau dua kepala anjing. Cacian ini ditujukan pada Hang Chun berdua, ke arah siapa dia berpaling. Lalu dengan tubuhnya yang kurus kering dan kecil, dengan gesit dia loncat ke tempat gelap kemana tadi bayangan lawannya mencelat. Di samping pintu hotel, muncul bayangan tadi. Dia adalah si orang tua kurus. Dia berlari ketika si kurus kering hampirkan padanya, hingga mereka jadi seperti saling kejar, di tanah, di atas genteng juga. Orang tua itu lari berputaran, sampai tiga balik, baru ia berhenti di atas genteng. Eh, sahabat, kau mesti tahu diri dia membentak. Dengan tidak kenal batas, kau seperti tidak tahu salatan. Apakah kau kira karena kau bisa malang melintang di barat utara jadi tidak ada orang berani hajar padamu? Kau harus ketahui, aku si orang tua tahu kau ada makhluk macam apa. Cintiong Sam Niel telah bertumpuk perkara kejahatannya yang tergantung, hingga di pihak pembesar negeri, di pihak rakyat, ada orang yang inginkan kau. Kalau kau sembunyi saja di barat utara dan kita masing-masing tidak saling mengganggu, kita jalan sendiri, apa itu tidak bagus? Aku tidak sangka, sahabat baik, kau merantau ke selatan ini. Memang sudah sejak lama aku dengar tiga macam kepandaian lihai dari Tuiyehang Tia Cie Tiau Kau Leng Enghiong si Garuda pengejar angin yang ada sangat dikagumi kau merimba hijau, memang sudah lama aku ingin menemui kau, syukur malam ini kita bertemu di sini, sungguh aku merasa sangat beruntung. Kita jangan bicarakan lainnya lagi, Elo On Hyong, tadi aku telah belajar kenal dengan ilmu tangan kosongmu, sekarang aku ingin belajar kenal lebih jauh dengan senjata cambukmu Kim Sia Siau Kampian. Senjatamu ini, di dalam kalangan Kang Ong tidak ada keduanya, maka aku percaya, Elo On Hyong, kau pasti sudi memberikan pengajaran kepada aku. Si kurus kering itu terkejut mendengar orang sebut si dan gelarannya, tetapi cuma sebentar saja, ia lantas dapat pulang ketenangannya. Sahabat, kau baik sekali. Ia segera menjawab. Memang benar aku ada tuyehang tia cietiau kau tian hui. Aku telah datang kemari, aku insaf kesalahanku, hanya baiklah dijelaskan, perdagangan ini aku jauh, memang sudah lama aku telah kuntit dari lain tempat, dan kebetulan sekali di sini ada turut serta sahabat dari Chinwiepiau Kiyok, hingga aku jadi tanam lebih. Banyak pohon permusuhan yang tak ada perlunya. Sahabat, aku ingin sekali kau perkenalkan dirimu, sesudah itu pasti sekali aku nanti iringi segala kehendakmu. Setelah mengucap demikian, ia awasi orang tua itu, sekarang tidak lagi ia berani memandang enteng seperti tadi. Si orang tua rangkap kedua tangannya memberi hormat. Ho We Lo On Hyong, aku ada satu bubeng siow jut dari kalangan Kang O, tidak ada ilmunya untuk aku sebut namaku, katanya. Ho Lo On Hyong, baiklah kau dengar nasihatku, segeralah kau lepas tangan untuk kebaikan kedua pihak. Aku si tua bangka tidak punya hubungan apa dengan Chinwiepiau Kiyok, dengan kau pun aku tidak punya ganjelan, apabila kau masih hargai persahabatan kaum Kang O, harap kau lepas tangan, kau lalu bersahabat dengan beberapa sahabat Kang O ini. Aku juga tidak akan berlaku keterlaluan, pasti aku akan tanggung keutuhannya nama baikmu, sedang Piaw Su dari Chinwiepiau Kiyok akan haturkan menyesalnya kepadamu. Ho We Lo On Hyong, kau kasihlah muka kepadaku, tetapi jikalau kau pikir sebaliknya, apa boleh buat kita mesti ambil jalan masing-masing, kita boleh andalkan kepandayan kita untuk mencari keputusan. Aku tidak tahu Tseng Man jangan bakal terbinasa di tangan siapa. Yang aku khawatirkan adalah celaka duanya, hingga kemala dan batu terbakar musnah semuanya. Aku percaya, tindakan ini pasti tidak akan diambil oleh seorang yang cerdik. Ho We Lo On Hyong, apabila kasu didengar pandanganku yang bodoh ini, ubah permusuhan jadi persahabatan, tidak melainkan aku seorang yang bersyukur tetapi juga semua Piao Su dari Chin Wee Piao Kliok. Hau Tian Haui awasi orang tua itu. Sahabat, kau tidak sedih perkenalkan diri, aku tidak hendak memaksa, kata ia, akan tetapi aku walaupun telah lakukan banyak perbuatan tidak bejik, perbuatan itu aku lakukan terhadap orang buruk saja. Lagipun adalah kebiasaan dari aku, satu kali aku ulur tangan, aku mesti dapati barang yang aku kehendaki, tak peduli ada rintangan apa juga, maka itu, jikalau kau minta aku mundur, itulah tak dapat. Sahabat, kau kenal aku punya Kim Siya Siyao kau pian, kau sendiri ada punya senjata apa, hayo kau berikan pengajaran padaku. Jikalau kau dapat menangkan aku, aku suka cuci tangan dari kalangan Kang O, aku nanti angkat kaki, tapi bila kau tak bisa kalahkan aku, tidak ada bicara lain, silahkan kau ambil jalanmu sendiri. Sahabat, apabila kau cuma andalkan lidahmu untuk bikin aku undurkan diri, jangan sesalkan aku yang tidak bisa pedulikan lagi persahabatan kaum Kang O. selamat menikmati.